A-a-a-a, sakit! Dada Hasan! Dada Hasan! Dada! Dada Hasan! Akhirnya, lega banget gue sumpah. Eh, jangan dulu seneng, PA. Kan tetap aja luntar diinterogasi. Mampus. Yaelah, gampang itu, Ma. Yang penting Mas Yasan udah dibawa dulu sama orang itu. Ketemu orang tuanya. Iya sih. Lu yakin, Bi, sama tindakan kita ini? Lah, kenapa? Hah? Lu masih gak yakin? Lu ada apa sih sama gue, Dot? Hah, emosi aja lu terus sama gue. Gue kan cuma nanya. Dia lagi pertanyaan lu. Lu maunya apa sih? Udah, udah, udah. Ya kan gue cuma mastiin. Apa tindakan kita barusan itu bener apa salah? Lu ngotot aja terus. Udah, udah. Udah pulang ya. Ayo, ayo, ayo. Nah, tadi lu liat plat nomor mobil dia gak? Mobil polisi tadi? Iya. Waduh, ya kagal lah. Lu perkeru suasana. Sampai gue toncok muka lu. Ya, bukan gitu, Bi. Sorry kalau gue bikin lu kesel. Tapi apa salahnya gue khawatir sama si Hasan? Iya, gak kenapa. Bagus kalau lu khawatir sama dia. Tapi apa salahnya kita percaya sama orang? Bapak itu juga orang baik-baik kok. Udah jelas-jelas dia lagi tugas. Tugas apa? Hah? Tugas apa? Lah, ya tugas dia. Lu kan yang bilang sendiri kalau dia itu semacam buser atau intel. Lu kok yang ngasih tau kita? Ya, gue kan cuma nebak. Karena dia nyariin lu sebagai buronan. Jadi ya gue pikir dia buser. Yaudah, fix. Berarti emang dia lagi bertugas. Tapi gue ragu, Bi. Udahlah, Dot. Udah. Percayain aja. Yakin. Udahlah, Dot. Ini juga kan menyangkut keamanan si Robi. Kalau kita gak serahin si Hasan tadi, sampai kapanpun si Robi bakal diklaim sebagai buronan. Hmm, bener tuh. Oke deh. Sekarang gue tanya dulu sama lu, Dot. Emang apa sih yang bikin lu ragu, ha? Pertama ya, ini kasus bukan kasus kecil. Ya, masa lu ditinggal gitu aja tanpa diintrogasi apa-apa? Terus si Hasan dibawa gitu aja. Udah, beres gitu. Ya kan dia bilang tadi. Nanti urusan introgasi, dia ngehubungin gue lagi besok. Iya, iya. Lu percaya dia bakal ngehubungin lu lagi? Ya, percayalah. Oke, oke. Kita tunggu aja nanti. Lu, Dot. Tau ah. Ayo, ayo. Antarin gue balik, yuk. Pusing gue di sini. Yaudah, ayo. Ke rumah gue dulu tapi. Nambil motor. Yaudah, ayo, ayo. Udah, Dot. Serahin aja sama yang di atas. Ya. Tapi, nak. Udah, udah, udah. Udah, udah ya. Iya, iya, nak. Kuliah gak besok? Kuliah lah. Bareng aja ya, naik motor. Ya, biasanya juga begitu. Yaudah dong, jangan marah-marah. Gimana, Bi? Beres. Beres, Pak. Alhamdulillah. Terus, gimana reaksi orang tuanya? Orang tua si Hasan? Iya. Ya, gak ketemu langsung sih, Pak. Tadi Robi cuma ketemuan sama Buser gitu. Hah? Buser? Iya. Dia ditugasin buat nyari Robi. Soal kasus ini. Nah, kebetulan kita dapet nomernya tadi. Yaudah deh, kita ketemuan. Jadi kamu ketemuan sama Buser? Ya, iya. Terus? Ya, udah. Robi kasih si Hasan ke dia. Yaudah pulang. Hah? Sesimpel itu, Bi? Iya, Pak. Katanya sih nanti Robi dipanggil lagi buat menghadap dia. Awas, kamu jangan sembarangan, Bi. Sekarang-sekarang banyak penculikan anak. Kamu harus pastiin dulu itu petugas kepolisian apa bukan? Ya, jelas dong, Pak. Robi juga gak mungkin ngasih si Hasan sama orang yang gak tau jelas dia siapa. Yaudah, yaudah. Bapak cuma takut kamu keseret kasus yang malahan lebih parah dari ini, Bi. Enggak dong, Pak. Tenang aja. Berapa, Pak? Dua bungkus. Satu pedas, satu jangan, ya. Oke, oke. Gila, kamu mah bisa aja, sayang. Terus kamu lagi apa ini? Lagi tiduran aja, nak. Astaga. Gak tau kenapa gue khawatir banget sama si Hasan. Hati gue masih gak yakin kalau dia petugas kepolisian. Makan yang kenyang, ya, anak-anak. Abis makan, langsung kita berangkat, oke? Iya, Pak. Nah, lu bisa gak pintain nomor buser itu ke si Robi? Mau ngapain, lu? Gue mau kontek dia aja. Mau nanyain kabar si Hasan. Ya, lu pinta aja sendiri. Ngapain nyuruh gue? Si Robi sentimen sama gue, nak. Gak bakal gue dikasih. Yaudah, yaudah. Bentar. Iya, nak. Bi, minta nomor bapak itu dong. Pak buser yang kemarin bawa si Hasan. Ngapain? Agak. Gue kangen aja sama si Hasan. Pengen tau kabarnya gimana. Iya, ya. Gue juga belum nelpon dia, nih. Yaudah, sini kirim. Gue tunggu, ya. Yaudah, yaudah. Eh, sekalian tanyain, ya. Mau interogasi kapan sama gue? Oke, oke, oke. Yaudah, yaudah. Oke. Gue minta tolong banget sama lu, nak. Tolong banget jaga rahasia, ya. Jangan bilang sama si Robi. Apaan, PA? Jadi gini, nak. Jujur, sumpah demi Allah. Gue masih ragu sama keadaan si Hasan sekarang. Ya Allah, Dot. Masih aja lu, ah. Iya, nak. Please, kali ini dengerin gue. Yaudah, yaudah. Terus lu mau ngapain? Jadi gini, nak. Gue mau selidiki orang itu. Bener apa enggak kalau dia itu buser? Caranya? Gue mau nelpon dia. Gue mau minta alamat kantor dia. Gue mau pastiin kalau si Hasan baik-baik aja, nak. Yaudah, yaudah, gas. Ayo. Tapi lu jangan ngomong apa-apa, ya. Selama gue nelpon sama dia. Iya, iya, yaudah. Udah pada siap, anak-anak. Belum, Pak. Lagi pada mandi. Halo? Iya, halo. Siapa? Ini, Pak. Saya mau nganter paket. Tapi kok enggak ada namanya, ya, Pak? Loh, gimana saya tahu? Paket apa? Disini tulisannya sih iPhone 14, Pak. Oh, iPhone 14? Iya, Pak. Buat siapa? Waduh, justru itu, Pak. Saya enggak tahu ini. Disini enggak ada nama penerimanya. Cuma ada nomor telepon ini yang saya lagi hubungin. Yang kirimnya siapa? Enggak ada tulisannya juga, Pak. Mungkin orangnya enggak mau dikasih tahu juga, Pak. Surpres sekali, Pak. Sebentar, sebentar. Cun, Pak Cun, lu pesen hape iPhone 14 enggak? Wah, enggak, enggak, Pak. Kenapa, Pak? Ini ada yang mau kirim paket isinya iPhone. Tapi enggak ada namanya, katanya. Loh, kok bisa? Enggak tahu, gue juga. Udah, Pak. Suruh antar aja sini. Lumayan itu, Pak. Hape mahal. Iya, iya, iya. Halo? Iya, halo? Itu beneran buat saya paketnya. Ya, iyalah, Pak. Orang di sini jelas-jelas ada nomor Bapak yang ditulis. Oke, oke. Kalau gitu, kirim aja ke sini, Mas. Tetapi, Pak, di sini juga enggak ada alamat lengkapnya lagi. Loh, kok bisa begitu? Gimana ceritanya? Kirim paket enggak ada alamat? Enggak tahu ini. Ada-ada aja nih yang ngirim. Saya juga pusing, Pak. Udahlah, kalau gitu mah mending saya buang aja kali ya ke kali. Jangan, jangan, jangan. Yaudah, saya kirim alamat lengkap rumah saya, ya. Sherlock aja, Pak. Oke, nanti kalau saya enggak ada, taruh aja paketnya di depan, ya. Baik-baik, Pak. Makasih, Pak. Berangkat, nak. Ayo, bro. Mantap, ya. Udah dikirim Sherlocknya, Dot? Udah-udah. Cuma sejam dari sini, nak. Lah, dekat. Iya, kan gue bilang. Platnya plat B, Jakarta. Untung aja kita pas lagi kuliah. Iya, iya, iya. Bener ini, Dot, alamatnya? Enggak tahu, dah. Gue cuma ngikutin Sherlocknya. Ini mah bukan rumah, Dot. Iya, iya. Kayak gudang gitu, nak. Apa ini kantor dia? Kantor buser maksud lu? Ya kali, kayak gini, ya. Kantor buser. Makannya. Curiga kan lu? Ayo, anak-anak. Cepat, 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 cepat. Jangan lambat, dong. Semangat. Umpet, turut. Umpet, umpet. Iya, iya, iya. Oke, anak-anak. Udah pada sarapan, kan? Udah. Bagus. Jangan sampai kalian sakit. Jaga kesehatan kalian. Kalian juga harus tetepit. Jangan sampai lemes. Oke? Oke. Yo, semuanya. Masuk ke mobil. Ayo, ayo, ayo. Buru, buru, buru. Udah siang, masuk. Ayo, buru, buru, buru. Lu liat kan? Itu barusan ada si Asan. Iya, iya, gua liat. Tapi banyakkan juga, Dot, anak-anak yang lainnya. Berarti bener dugaan gua. Bapak itu penculik, bukan buser. Jangan dulu mikir gitu, Dot. Siapa tahu anak-anak kecil tadi senasib sama si Asan. Mau dipulangin ke orang tuanya masing-masing. Hah, nggak yakin gua mana? Yaudah, ayo kita ikutin dia, nak. Ayo, ayo, ayo. Iya, Dot. Bener lu bocor, Dot. Iya, elah. Ada-ada aja. Anjirlah. Waduh. Hah, kampret, kampret. Waduh, anak-anak. Tahu nggak lu di sini tambah lepan di mana? Mana gua tahu. Udah dorong aja sambil nyari. Siapa tahu ada di depan. Yah, terus gimana dong? Nggak kekejar mobilnya, nak? Ya mau gimana lagi? Yaudah, yaudah. Nggak kekejar mobilnya. Terima kasih.